Rangkaian Sidang Peninjauan Kembali Sakatatala telah teresmi ditutup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cireponcoa Barat. Putusan PK selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Agung. Hari terakhir, Sidang Peninjauan Kembali pihak Sakatatala kembali menghadirkan seorang saksi ahli Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Prof. Muzakir. Kesaksian Prof. Muzakir dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara yang menutup seluruh rangkaian persidangan PK Sakatatala di PN Cirepon. Selanjutnya, kewenangan putusan perkara PK Sakatatala berada di ranah Mahkamah Agung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih atas semua kerja-kerja baik di sini, Bu. Semoga kita mendapatkan kebenaran sesuai material yang sampaikan tadi. Dan saya atau tim, kalau ada perbuatan atau kata yang menyakiti, kami mohon maaf. Karena memang dinamika sidang begitu adanya. Di persidangan biasa ada dinamika, tapi di belakang kita semua saudara. Nah, izin juga kepada yang melihat, terima kasih sudah memberikan kesempatan pemohon dan termohon untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada Panditra, teman-teman semua, teman-teman media, kemudian teman-teman kepolisian, dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga teman-teman yang memperjuangkan keadilannya mendapatkan keadilan. Begitu juga di Mahkamah Agung nanti dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua. Mungkin itu dari kami, wabila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai dan kita sudah tanda tangan berita acara, bukti maupun persidangan hari ini. Saya berdoa semoga ada kemudahan, ada keadilan dalam waktu yang singkatnya. Semoga semangat terus kawan-kawan. Masih ada lagi lima yang harus mengajukan PK. Terima kasih buat PN Tirbon, buat jaksa-jaksa di sini juga, hakim-hakim di sini. Tidak ada, bukan ayam goreng atau ayam bakar yang paling enak, tapi ayam sori. Kota Tirbon, kota Udang, sampai jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih.